Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Kali ini kita akan lanjut ke materi yang disebut dengan kuantisasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam pengolahan sinyal digital ini membutuhkan analog to digital converter di mana di dalamnya itu ada proses sampling dan kuantisasi. Proses sampling sudah dibahas pada video sebelumnya, sekarang kita akan lanjut ke proses kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Yang pertama itu kuantisasi adalah proses pembulatan nilai sinyal diskret menjadi nilai binar atau digital terdekat. Karena kita berhubungan dengan yang awal itu nilai desimal yang memiliki nilai berapapun itu, tapi kita perlu mengkonversinya ke nilai binar yang bergantung pada berapa bit nilai binar yang diperbolehkan dari variable yang akan kita gunakan ini. Jadi nanti semakin besar nilai bitnya itu akan semakin mendekati dari nilai desimalnya, tapi semakin kecil bitnya dia akan semakin menjauhi dari nilai desimalnya. Salah satu hal yang penting dalam kuantisasi itu adalah yang disebut dengan step size. Step size ini yang akan menentukan kira-kira pembulatan atau nilai-nilai yang diperbolehkan pada sumbu Y-nya ini berapa saja sih. Dan ini ditentukan oleh nilai maksimum dan minimum dari data yang kita miliki. Jadi berapa sih range antara maksimum dan minimum atau jaraknya itu berapa, lalu dibagi dari jumlah keadaan bit yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan 2 bit berarti nanti 2 pangkat 2, kalau misalkan 8 bit 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat ini yang akan menentukan berapa keadaan yang diperbolehkan di antara titik maksimum dan minimum. Seperti itu. Salah satu contohnya kalau kita menggunakan 2 bit keadaan, jadi 2 pangkat 2, ada 4 keadaan yang diperbolehkan, yaitu 0 0, 0 1, 1 0 dan 1 1. Jadi kalau kita punya sinyal seperti ini, maka nanti deltanya itu adalah jarak antara 0 0 ke 0 1, 0 1 ke 1 0 dan 1 0 ke 1 1. Jadi ini jaraknya untuk proses pembulatannya. Jadi misalkan saya punya nilai yang ini, misalkan yang ini, nilai yang ini itu akan dibulatkan, maka nanti kita cek dia lebih dekat ke atas atau lebih dekat ke bawah yang garis ungu ini. Misalkan, oh ternyata lebih dekat ke atas, maka nanti dia akan dibulatkan ke atas yang di sini. Lalu coba cek data sampling yang kedua, oh ternyata ini lebih dekat ke sini. Lalu dicek lagi yang ketiga, ini dekat ke bawah lagi. Jadi ini datanya ternyata akibat dari pembulatan kedua bit yang keadaannya hanya 4, maka nanti dia akan cukup berbeda dari sinyal yang sebenarnya. Seperti itu. Ini ke bawah, yang ini ke atas, yang ini ke ungu, yang ini, yang ini lebih dekat ke atas atau ke bawah, ke atas misalkan. Ke atas juga, ini masih tetap di sini, ini ke bawah, ini ke atas, yang ini masih tetap di sini, ini di sini, ini ke bawah, ke bawah, ini lebih dekat ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan yang ini, dan di putih ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, seperti itu. Jadi nanti sinyalnya itu ditentukan oleh berapa bit sih yang kita set. Jadi kalau misalkan kita tingkatkan menjadi 3 bit keadaannya, dia nanti akan semakin, delta-nya itu akan semakin mengecil. Dan misalkan 16, dia delta-nya akan semakin kecil lagi, jadi keadaan yang diperbolehkannya semakin banyak lagi. Dan biasanya, 8 bit itu sudah dikatakan cukup oke, jadi ada 256 keadaan yang diperbolehkan di antara maksimum dan minimumnya. Seperti itu. Nah setelah itu, setelah dibulatkan, maka nanti kita akan mendapatkan sinyal digital seperti ini. Nah salah satu hal yang penting lagi itu adalah fungsi pembulatan atau cube-nya, quantize-nya terhadap suatu data. Ada dua buah tipe kuantisasi, yaitu kuantisasi seragam dan kuantisasi tidak seragam. Atau dalam bahasa Inggrisnya, uniform quantization dan non-uniform quantization. Jadi yang membedakan adalah nilai delta-nya itu, kalau di apa, di yang uniform itu selalu sama dari sumbu ke sumbu, tapi kalau di yang non-uniform itu tidak sama dengan, jadi tidak konstan. Jadi ini kasusnya adalah kalau yang konstan itu biasanya untuk yang perubahan informasi pentingnya itu dalam skala linier. Jadi ini skalanya tetap sama, tapi kalau misalkan untuk yang tidak konstan biasanya berhubungan dengan yang berubah secara logaritmi. Informasi pentingnya seperti itu. Nah, lalu ada dalam tipe kuantisasi seragam itu ada dua buah tipe lagi yang disebut sebagai mid-thread dan mid-rise. Mid-thread ini lebih mendekati pembulatan atau rounding, sedangkan mid-rise ini pemotongan atau truncation. Jadi yang membedakan adalah ini adalah sebuah fungsi pembulatan. Jadi kita ke sini dulu. fungsi pembulatan ke bawah atau floor function. Jadi ini adalah siku yang hanya ada tutupnya itu di bawahnya saja. Berarti pembulatan ke bawah. Jadi yang membedakan adalah di sana. Jadi kalau di mid-thread itu si data yang kita miliki itu dinormalisasi ke step lalu dijumlahkan setengah dulu. Sehingga nanti dinaikkan lalu dikalikan stepnya lagi. Kalau di mid-rise itu dia dibulat sorry, sorry. Kalau di sini itu dinormalisasi ke step lalu ditambah setengah lalu dibulatkan. Sedangkan kalau di sini dinormalisasi ke step dulu lalu dibulatkan baru ditambah setengah. Konsekuensi akibat perbedaan pembulatannya ini adalah yang disebut dengan kalau di mid-thread ini diperbolehkan nilai nilai jadi pembulatankan nilai itu diperbolehkan atau sinyalnya menjadi sinyal ganjil atau odd. Tapi kalau di mid-rise ini tujuannya tambah setengah ini adalah untuk menaikkan si sinyalnya sehingga nanti tidak ada keadaan nilai dan hanya keadaan positif atau negatif saja. Jadi nilai itu tidak diharapkan atau keadaan non-zero si sinyalnya itu. Nah, pengaruh dari kuantisasi pengaruh dari ukuran bit terhadap proses kuantisasi itu bisa terlihat dari gambar berikut. Jadi sinyal analognya itu yang merah lalu sinyal yang biru itu adalah sinyal digitalnya. Jadi kita melihat bagaimana kalau 2 bit 3 bit dan 4 bit kuantisasi itu ternyata kalau misalkan 2 bit itu sinyalnya itu cukup berbeda jauh dari sinyal aslinya. Sedangkan semakin ke 8 bit titiknya itu semakin berada di titik yang sama. Seperti itu. Nah tapi bukan berarti 8 bit ini tidak memiliki error terhadap nilai data yang sebenarnya. Jadi semua proses pembulatan dengan ukuran bit tertentu itu akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan error kuantisasi atau kuantisasi error. Nah kuantisasi error ini kalau kita kurangkan antara sinyal sebenarnya terhadap sinyal yang sudah dikuantisasi itu nanti akan terlihat seperti ini. Jadi semakin kecil bitnya itu situasi dari errornya itu semakin besar. Ini hampir mendekati minus 20 sampai 20. Tapi kalau sudah 3 bit dia menjadi hampir minus 10 sampai 10 dan 4 bit ini menjadi mungkin minus 5 sampai 5 dan kalau 8 bit ini mungkin minus 1 sampai plus 1 gitu. Errornya. Fluksuasi dari errornya. Error pembulatan. Dan ini error pembulatan ini bisa menjadi sebuah sumber noise. Jadi seakan-akan sinyalnya itu terganggu oleh noise. Padahal noise akibat dari pembulatan. Nah kalau begitu kenapa saya tidak set saja bit yang sangat tinggi supaya si sinyalnya itu tidak ada noise akibat pembulatan dan juga nilainya mendekati dari nilai analognya. Itu bisa dilakukan tapi ada konsekuensinya. Jadi semakin kita meningkatkan nilai bit-nya memang akurasinya semakin meningkat. Jadi ini sumber x-nya itu adalah jumlah bit-nya. Ini saya set dari 1 sampai 16. Jadi semakin bit-nya semakin tinggi maka logaritmik dari errornya itu akan semakin menurun menuju ke 0. ke sini. Tapi masalahnya ukuran datanya menjadi semakin besar. Jadi sangat besar. Nah sedangkan kalau kita menggunakan ukuran bit yang kecil ukuran datanya itu menjadi cukup kecil. Jadi ada konsekuensi ketika kita menentukan kira-kira bit yang cocok untuk kita gunakan itu berapa sih itu kita harus apa katanya tidak keluar jadi kita harus melihat dari sisi akurasi dan ukuran data gitu katanya saya tidak keluar jadi saya keluarkan itu saja kembali jadi semakin akurasinya semakin meningkat ukuran datanya semakin besar tapi akurasinya semakin menurun tapi ukuran datanya semakin mengecil jadi itu adalah hal yang penting dalam proses kuantisasi untuk video kali ini cukup sekian nanti kita akan lanjut lagi di video lainnya terima kasih